Pemecatan Muhammad Hassan Maskur, salah satu anggota PPK Boyolangu ini dibacakan Ketua Majelis Pemeriksa KPU Tulungagung, Agus Afei, saat sidang pemeriksaan kamis yang kemarin. Hasil pemeriksaan Hassan Maskur terbukti melakukan penggeseran perolehan suara partai politik ke salah satu caleg sebanyak 187 suara saat rekapitulasi di tingkat kecamatan. Maskur sendiri mengakui perbuatannya dan dijanjikan 100 ribu rupiah per suara yang dipindahkan. Namun karena terjadi polemik, ia hanya mendapatkan 8 juta rupiah. Dalam pengakuannya, Maskur mendapatkan perintah memindahkan suara dari dua anggota Panwas Cam Boyolangu dan Tulungagung. Ini dan ditemukan fakta hukum di hasil persidangan karena pengakuan terperiksa sendiri, mengaku telah melanggar kode etik dan berlaku, dan mengaku melakukan pergeseran sendiri seperti itu. Jadi, kita dengan banyak pertimbangan dan berat hati, kita melakukan pemberhentian tetap kebaikan dan persangkutan di visi teknis. Terkait pemindahan suara ini, KPU memastikan telah melakukan perbaikan pada saat rekapitulasi di tingkat kabupaten. 187 suara yang sempat dipindah telah dikembalikan ke suara parpol.